Peristiwa pembunuhan menggegerkan terjadi di Bangka Selatan. Nos, seorang perempuan di Desa Rias, Tobo Ali, Bangka Selatan dikabarkan membunuh Sarkawi, ayahnya sendiri. Penangkapan pelaku berlangsung mencekam. San anak dikabarkan membunuh ayahnya menggunakan sebilah pisau pada Minggu, 13 Agustus 2023, malam. Sejauh ini belum diketahui penyebab pasti motif sang anak tega membunuh orang tuanya tersebut. Kepala Desa Rias, Muslim saat dikonfirmasi turut membenarkan peristiwa nahas itu. Menurutnya, kejadian tersebut baru diketahui warga sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu dirinya mendapati informasi warganya menjadi korban pembunuhan. Muslim memaparkan untuk korban bernama Sarkawi. Sedangkan pelaku yakni anak perempuan korban biasa dipanggil Nos. Seusai mengetahui kejadian tersebut, pihak keluarga maupun warga tidak ada yang berani masuk ke dalam rumah korban. Hal ini dikarenakan pelaku masih berada di dalam rumah. Bahkan sembari memegang sebilah pisau yang ia gunakan untuk membunuh ayahnya tersebut. Hingga akhirnya warga berani masuk setelah aparat kepolisian datang ke lokasi kejadian. Sejauh ini kata dia, pihaknya belum mengetahui pasti penyebab kasus pembunuhan tersebut. Namun kesehariannya, pelaku yang merupakan seorang perempuan itu bergaya hidup tak seperti gadis pada umumnya. Setiap harinya, pelaku tinggal di rumah tersebut bersama ayah yang juga korban pembunuhan dan adiknya yang masih kecil. Sehingga, belum diketahui apa yang menjadi motif pembunuhan tersebut. Setelah kejadian tersebut, kata Muslim, pelaku telah diamankan oleh pihak Polres Bangka Selatan. Rencananya korban akan disemayamkan di rumah adiknya di wilayah Tobo Ali. Setelah kejadian tersebut, kata Muslim, pelaku telah diamankan oleh pihak Polres Bangka Selatan. Rencananya korban akan disemayamkan di rumah adiknya di wilayah Tobo Ali. Kasus ini sudah ditangani kepolisian. Namun belum diperoleh keterangan resmi polisi mengenai peristiwa tersebut. Terima kasih telah menonton!